Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Sobat SIP Jumpa lagi dengan podcast Ojo Mesra BSIP Bengkulu Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berhati-hati, dan bahagia selalu Kali ini bersama kita ada Ibu Irma Kalista STMA GRSC Beliau adalah tim FIB BSIP Bengkulu Bu Irma, saya Dora, kita akan kedatangan tamu yang berpusat Ada kedatangan tamu yang spesial Siapa nih? Kedatangan Kepala, Biu, Umas, dan Informasi Putri Bapak untuk rogoga antri SP, MAG, PHD, beserta nombongan Selain itu kita juga kedatangan Kepala Stasiun Karansina Pertanian kelas 120 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah ya Kira-kira apa nih tujuan kedatangan bapak-bapaknya ke sini? Tidak, kenapa ya mereka datang ke BSI Bengkulu Pasti ada tujuan ya kan? Sekali itu Nah jadi sebagai informasi nih Bu Buat para sopaksir ya Yang membawa selama 3 tahun beruntut BPD-nya BSI Bengkulu ini menduduk di 10 besar loh Rintang 10 besar nih Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, untuk tahun lalu Kulita itu masuk peringkat gak 6 loh Mereka sama bukan? Ya kan? Nah, jadi Bapak Kepala Biroguman dan Informasi Putri ini Selain mengapresiasi prestasi BSI Bengkulu Juga mengevaluasi Bu Sejauh mana nih Kinerja BPD Bengkulu Dalam keterbukaan informasi publik ini Paling penting loh Bu Karena tugas kita Semua nih Ya bener, tugas kita sebagai Badan publik itu Memberikan informasi kepada masyarakat itu secara transparan Harapannya apa Bu? Dengan kedatangan bapak-bapak kita ini BPD BSI Bengkulu tahun ini Bisa masuk tiga mesra tuh Iya Insya Allah Ya bener-beneran ya Dan juga mungkin pastinya Akan menambah semangat ya Dengan kedatangan Kepala teman Iya Bisa sekali Iya Baik, sobat SIP Nah, kita harapkan ini Bapak Kepala BSI Bengkulu Dr. Gedi Irwandi SPI MSI Iya Dan Tahun-tahun kita Bisa Bisa Bincang-bincang Singkat ya Sepertinya ini akan menjadi Perbincangan yang menarik nih ya Iya Sampai yang nanti Sangat bermanfaat buat sobat sih Oke Baik Sobat SIP Kita dengarkan ya Ayo kita dengarkan bersama Perbincangan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tani Lover Hari ini kita berada di BSI P Bengkulu Bersama dengan Bapak Kepala BSI P Bengkulu Dan Kepala Stasiun Karantina Bengkulu Pada hari yang cerah ini Kita melakukan kegiatan di Bengkulu ini Dengan beberapa agenda Dan salah satunya terkait dengan Bagaimana sosialisasi keterbuka informasi publik yang ada di BSI P Selamat pagi Pak Deddy Selamat pagi Pak Buhori Bisa disampaikan kira-kira apa kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini Baik Selamat pagi Tani Lover Bapak Ibu sekalian Pak Karo yang saya hormati Pak Buhori Kepala Karantina Bengkulu Alhamdulillah hari ini kami Ke datangan Kepala Biro Umat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Ke BPSP Bengkulu Dan juga Kalian untuk melihat Bagaimana si pelayanan informasi publik yang kita lakukan Baik itu di BPSP Bengkulu Dan kawan-kawan juga dari Karantina juga bergabung bersama kami disini Jadi kedatangan Pak Karo dan tim PTB utama ke kantor kita Dan di BPSP Bengkulu Kebetulan IPT di Bengkulu ada dua Pertama BPSP Bengkulu dan Karantina Jadi kami sebenarnya pengen mendapat masukan Mendapat pendalik Terkait bagaimana yang telah kita lakukan dalam rangka Untuk melayani informasi publik kepada pengguna Khususnya petani dan sekolah kita Apalagi kita saat ini merupakan lembaga baru Balai baru yang baru bertransformasi Dari badan-badan pertanian Menjadi badan standar kusuman pertanian Jadi Arah terkait pelayanan publik Mungkin ada hal-hal yang lebih Spesifik yang pengen kami lihat Kami peroleh dari kawan-kawan dari PTB utama Dan kita harapkan nanti Sebenarnya kita dengan badan karantina Karena salah satu Supoksi kita adalah bagaimana kita Kita melakukan perbandingan terhadap instrumen pertanian Khususnya bagaimana meningkatkan Nilai tambah dan gaya saing produk Dan untuk meningkatkan kualitas Mutu produk pertanian Ya memang selama dua hari Kita berinteraksi disini Dengan teman-teman PPID pelaksana BPSP Bengkulu Saya melihat beberapa aspek ya Yang pertama memang semangat tim Dari PPID pelaksana di BPSP Bengkulu sudah luar biasa Yang kedua memang organisasi Kemudian infrastruktur Kemudian juga komitmen dari pimpinan Termasuk juga bagaimana kegiatan-kegiatan Yang di running oleh BPSP Termasuk juga inovasi Sudah luar biasa Saya pikir hal-hal terkait dengan Standar pelayanan informasi publik Sudah dilaksanakan dengan baik Tentu kita ingin melihat ke depan Dengan apa yang sudah dilakukan ini Ada inovasi Ada peningkatan-peningkatan yang lebih baik Bukan hanya di BPSP tetapi juga di karantina Dan saya mengamati melihat Bahwa inovasi yang dilakukan Terutama terkait dengan sistem layanan Melalui aplikasi Android juga sudah bagus Kemudian juga terkait dengan TUSI yang Diemban oleh BPSP Karena ini ada transformasi dari lembaga Yang lama Ini juga sudah dimasukkan ke dalam Apa namanya Aplikasi tersebut Dan saya pikir aplikasi tersebut Juga bisa diimplementasikan di Balai-balai lainnya Unit-unit lainnya Justru seperti karantina ini Nanti yang akan dinamis begitu ya Pelayanannya juga terkait langsung dengan publik Perizinan Kemudian Apa namanya Bagaimana pengawasan Termasuk juga Bagaimana nanti memberikan sertifikat Dan dan sebagainya Perlu diberikan Secara lebih baik lagi Kepada publik Karena layanan langsung kepada masyarakat Jadi itu kira-kira apa yang Perlu kita garis bawahi Mungkin sedikit tambahan Pak Taro ya Karena kita sekarang memang bertransformasi Menjadi lembaga Penyedia Ada konsumen Pertanian yang lebih meningkatkan daya saing Dan nilai tambah Ya Layanan-layanan yang tersedia di kami Di kantor di DSP Bengkulu Selain ada Layanan pengujian laboratorium Laboratorium yang telah tertandar Yaitu laboratorium pengujian tanah Dan pupuk Kemudian ada laboratorium pasta panen Dan laboratorium proteksi tanaman Ini merupakan Layanan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Khususnya Dari Teman-teman Dari Penjuan tinggi Mereka menggunakan ini Sebagai untuk Memperoleh ke Hasil terkait Penelitian Dan kegiatan Kegiatan Praktikumnya Dan juga ada Layanan terkait Taman agro Standar Sekarang memang Mengarah ke standar Sehingga yang apa kita sampaikan Terkait kepada Masyarakat adalah Bagaimana GAP Jadi Good agro Partis Yang lebih Menekankan kepada Pertanian yang ramah Hukumnya Ini yang telah Dipakonsepkan Dan taman agro Standar ini Jadi sebagai media Untuk pembelajaran Dan juga Media untuk Kunjungan Magang Siswa Maupun Mahasiswa Selain itu Juga ada Layanan terkait Unit Pengelolaan Musumber Dan juga Layanan Konsultasi Dan Perpustakaan Yang ini nanti Kita harapkan Kedepan kita Dapat Tintakan lagi Untuk Bagaimana Dapat Melayani Informasi Kolaborasinya Dengan Stakeholder Bagaimana ini Kolaborasi Ini menjadi Titik tekan Dalam Memang Saat ini Kolaborasi Kita Khususnya Dengan Secara Utama Secara Utama Dinas Petanian Kemudian Dengan Karantina Sendiri Bagaimana Mengawal Dan Yang terpenting Pemerintah Daerah Dalam hal ini Mungkin Gubernur Bupati Di sini Ada Sembilan Keupatan Ini Menjadi Target Kita Utama Bagaimana Kita Sosialisasikan Terkait Tugas Tugas Kedepan Tugas Tugas Rumah Tugas Tugas Pelayanan Standar Memang Tahun ini Kita Di 2003 Ada Kegiatan Di beberapa Komoditas Utamanya Komoditas Perkebunan Memang Kita Mendampingi Mengawal Penerapan Standar Bung Kulu Tugas Tugas Fahyang Duga Pendampingan Hosikultura Dugas Tugas Yasa Meniliki Nilai Tambah Dari Tugas Yang Tugas 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 tadi ini menjadi memang di Bungkulu tidak spesifik sebagai sentra padi tapi adalah beberapa support yang memang kau kacang itu bisa menjadi sentra yang kita tingkatkan produksinya jadi kalau kualitas produk sudah terstandar itu harapannya nanti milih tambah dari produk atau komunitas itu meningkat Pak ya dan bisa dibantu oleh teman-teman dari karantina ya untuk pemasaran antar daerah ekspor Pak ya gimana Pak upaya dari karantina dapat kami sampaikan kami dari karantina Provinsi di Kuluh istilah tugas pokok dan fungsi yang pertama sudah jelas terus kita laksanakan di lapangan yaitu mencoba masuk HTHK dan OPPK dan di samping itu juga dengan adanya arahan dari Pak Menteri Pertanian terkait gratis atau gerakan tiga kali lipat ekspor kita terus laksanakan yang berhubungan dengan dengan binas maupun dengan bupati kabupaten kota sehingga untuk Provinsi Bungkulu selama ini Alhamdulillah tercapai kegiatan ekspor walaupun ada yang ekspor dari kita dan juga ada ekspor dari daerah tetangga karena ada alasan pendangkalan di Kuluh baik mungkin dapat juga kami sampaikan dari karantina kita terus mendukung Pak taruh dan terkait ekspor ini namun ada juga kegiatan lain pemantauan daerah sebar terus menganakan di kawasan kota yaitu pengambilan sampel sampel darah hati ya terkait penyakit yang selama ini sudah kita dengar bersama dan juga yang lainnya dan juga terkait pemantauan dari tim Tuhan dari tim kita juga terus kita laksanakan di samping itu juga kita melaksanakan pengawasan terpadu kemarin kita juga melaksanakan pengawasan di tim-tim pemasukan perbatasan Palembang dengan Provinsi Bungkulu dan banyak kita temukan kegiatan lelintas komentar pertanian yang masuk tidak menggunakan dokumen ini salah satu juga kita informasikan ke publik nantinya kayak keumasan yang ada di karantina pertanian jadi selain tugas untuk meningkatkan ekspor itu tetap berjalan tapi tugas utama juga tetap ya dilaksanakan ya untuk memproteksi apa namanya hewan dan tumbuhan yang berada di Bungkulu jadi kira-kira untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BCP sudah berjalan dalam proses transformasi ini Pak Alhamdulillah sudah berjalan mulai berjalan ya memang kita karena ada pendala di transformasi itu startnya memang agak ketimbangan tapi kita sudah bisa mempetakan lah mempetakan terkait dengan prioritas-prioritas yang akan terkejar arahan Pak Menteri terkait dengan program legacy ini kan memang kita diminta setiap provinsi setiap daerah itu punya satu atau dua komunitas yang bisa nanti menjadi penciri kira-kira kegiatan legacy ke depan nah tiga teknologi segi depannya sebenarnya memang eh di hari ulang tahun saat nilat satu tahun di SIP itu diminta kita ada yang bisa untuk mengekspor pak ya ya kolaborasinya ini ya berasanya antara kita pengen mendorong itu adalah komoditas gula gula palma aren yang sudah terkendala bahan bakuri kita tetap berbatas di tempat lain yang mungkin mau kita berbicara berbicara dorong bagaimana petani itu berkorporasi lah jadi apa UMKM UMKM itu jangan berdiri sendiri gitu jadi harus jalan lompok besar dan nanti SMI nya juga mudah pendampingannya juga mudah dan nanti eksportif mungkin bisa datang dan disini peran dari karantina sangat besar ya untuk meyakinkan eksportir membuka packing house membuka processing sertifikasi diberikan kepada processing dan packing house yang ada di provinsi Bengkulu untuk membantu atau menghasilerasi ekspor dari daerah ini ya karena Bengkulu ini katanya termasuk 4 besar memproduksi kopi sel kopi tapi namanya masih produknya masih melalui tetangga sebelah ya ini yang memilihkan 4 dipaditas tahun setahun nah luar Pak ya termasuk yang terbesar ya luarnya dari provinsi sebelah ya jadi namanya nama Lampung pada bahan bakunya dari mana kita iya sebetulnya ya koordinasi antar provinsi juga tidak ada masalah ya kalau memang dilakukan untuk percepatan ekspor tetapi kalau nilai tambahnya kemudian jarak kemudian juga IG siapa tuh ada IG ya nilai untuk apa komunitas yang berasal dari daerah ini bisa diangkat juga lebih baik lagi memang kita juga sebetulnya ada isu terkait bagaimana pelayanan publik kita bisa dirasakan langsung oleh petani gitu selama ini respon dari petani bagaimana Pak dengan keberadaan lembaga baru ini memang kan selama ini Pak tolak ukur kita itu kan di survei kepuasan ya ya indeks kepuasan indeks kepuasan masyarakat jadi itu nanti kita bisa breakdown itu kalau kita biasanya melakukan pendampingan kita sebarkan dalam bentuk customer bagaimana sih layanan kita ya Pak masukkan itu selama ini masih dalam tataran baik Pak mungkin nilainya 8 lah masih berjalan ya masih berjalan ya jadi masih berjalan dan mungkin perlu ada perbaikan ada perbaikan yang nanti kita lakukan agar nanti memang informasi inovasi itu bisa memang tersebar ke masyarakat dan mudah untuk diperoleh sudah dilaksanakan dan didapatkan jadi kalau untuk kita sudah melaksanakan itu terkait dengan Monep ya terkait indeks kepuasan masyarakat dan yang jelas teman-teman di BCP Bengkulu ini karena sudah memiliki sejarah ya melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan memiliki paket-paket teknologi yang sudah dilaksanakan sebelumnya tinggal lagi bagaimana menjaga implementasi memproduk dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang lalu bisa dimanfaatkan begitu ya kalau karantina sendiri bisa disampaikan kira-kira kegiatan yang saat ini sedang berlangsung dilaksanakan di lapangan terus selama ini Pak setiap bulan kita menjumpai BVL di BVL juga atau komunitas pertanian yang bisa kita unggulkan lah kita berjalan dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala DSP tadi terkait launching ini kan kita ada kegiatan Merdeka Espor ini kita bersama Pak DSP apakah kita launching inisiasinya bisa berasal dari karantina bisa dari BCP ya kolaborasinya disitu ya saya pikir itu ya karena target kita kan sama sebetulnya petani kan meseja akan petani iya iya dan saya tadi sudah melihat juga kawasan disini ada taman agrostandar ya kemudian fasilitas infrastruktur lab-labnya juga luar biasa ya masih dimanfaatkan oleh petani kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan keberadaan BCP menggul ini ya baik apa Tani Lopert ya kami sekarang ini memang lagi memasuki masa transisi ini cuma kita tidak dari nol ya artinya kita sudah masih punya amunisi terkait dengan inovasi-inovasi yang telah kita lakukan dan itu menjadi milik kita gitu ya nah sekarang dengan adanya transformasi ke badan standar insumen pertanian ini menjadikan kita lebih melakukan kegiatan yang lebih di hilirnya di hilirnya bagaimana meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daya saing produk khususnya meningkatkan kualitas nah kita memang diminta oleh cintingan kita oleh kepala badan agar melihat kembali inovasi-inovasi yang dulu menjadi unggulan itu itu perlu diperbaiki lagi disandarkan lagi dilakukan pengujian selama melakukan pengujian masih bisa Pak kalau melakukan riset sudah ada di lembaga lain ya sudah di lembaga lain kita nggak boleh melakukan itu dan sekarang pengujian masih bisa jadi apa bedanya pengujian dengan penelitian ya tapi sebenarnya kalau sudah penelitian itu sudah tidak bisa dibiayai lagi tapi kalau pengujian masih bisa nah ini yang nanti kita upayakan sambil berjalan kita harapkan apa tetap dindingan dari VPD itu di utama di kementerian agar nanti layanan kita ini tetap pasaran untuk memperoleh nilai tambah bagi pertama pengguna kita di daerah yang penting apa yang dikerjakan apa yang direncanakan apa yang dihasilkan itu disampaikan kepada publik dan publik berak untuk tahu dan menikmati atau melaksanakan apa yang menjadi output dari kegiatan kita di karantina sendiri apa pak kegiatan yang Insyaallah akan segera bisa disampaikan Alhamdulillah kami terus berjalan sesuai arahan dari Pak Menteri Pertanian dan melalui Kepala Badan Karantina yang mana pada saat ini juga kita terus melaksanakan tugas dan fungsi kita selatu yang berada memang di masing-masing provinsi tetap kita laksanakan pak dan kita juga terus bersama dinas terkait dan kabupaten kota untuk membangun arahan dari Pak Menteri Pertanian yaitu ekspor tetap jalan oke ya tetap itu dan pelayanan kepada publik tetap jalan ya terlaksanakan ya di pintu pemasukan pengeluaran yang ada di karantina Bungkulu ya baik Tani Lover itu diskusi kita bersama Bapak Kepala Balai BCP dan Stasiun Karantina memang apa yang unit kerja di Bungkulu ini lakukan baik itu BCP maupun Karantina eh ada kopi juga hahaha ini salah satu produk unggulan dari Bungkulu ya pak ya kopi Robusta Bungkulu ya salah satu kegiatan ya yang didampingi oleh eh BCP ya dan kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Deddy bahwa eh transformasi dari BPTP Bungkulu menjadi BCP sudah eh selesai begitu ya dan saat ini kira-kira layanan yang sudah disiapkan BCP terkait dengan penyiapan standar untuk perbenihan eh GAP SOP kemudian juga layanan-layanan fasilitas terkait dengan laboratorium kemudian layanan pembimbingan teknis dan lain sebagainya sudah bisa di akses dinikmati langsung oleh masyarakat kemudian juga Karantina tetap bekerja seperti biasa tetap memberikan pelayanan untuk fasilitasi ekspor kemudian juga memberikan apa namanya eh apa namanya layanan untuk perizinan sertifikasi maupun juga eh yang paling penting memberikan perlindungan kepada hewan dan tanaman dan tumbuhan yang ada di wilayah ini kita tentu mengapresiasi apa yang Pak Kepala Balai bersama rekan-rekan semua di BCP dan di karantina ini lakukan dan semoga apa yang kita lakukan berbanfaat untuk petani Indonesia dan kita tetap bekerja dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih channel channel level sobat SMP tadi kita sudah mendengarkan pembincangan antara Bapak Kepala SMP Bungkulu Bapak Karo Umas Informasi Publik Pemimpinan Pertanian dan juga dari Bapak Kepala Istrasi Kementerian wilayah Bungkulu semoga bermanfaat perbincangan podcast kita kali ini sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih